Kepala Dusun Pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Soekarni, mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran tenaga kesehatan yang diturunkan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Soekarni, saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki Dusun Pulau Nangka baru berupa pondok bersalin desa, di mana tenaga kesehatan yang tersedia hanyalah bidan. Sedangkan tenaga kesehatan seperti dokter umum atau fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat belum tersedia. Dengan keterbatasan tersebut, menurut Soekarni, apabila ada warganya yang ingin berobat ke dokter, maka harus terlebih dahulu menyeberang ke Pulau Bangka menggunakan kapal, di mana hal ini akan lebih sulit lagi jika air laut sedang surut. Oleh karenanya pihaknya sangat terbantu dengan hadirnya bakti sosial dan bakti kesehatan yang diinisiasi oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kalau tidak ada kegiatan gratis kesehatan di sini, kami bisa nyeberang ke Pangkal, lewat Penyukuran. Berapa waktu perjalanan? Perjalanan 20 menit lah, kalau dari Pulau Nangka nyeberang ke Desa Penyukuran. Oh berarti di Pulau Nangka sendiri belum ada pusat kesehatan, pusat kesehatan belum ada di sini Pak ya? Kalau di sini cuma ada kolindes, bidan. Oh cuma bidan Pak ya? Iya. Kalau dokternya nggak ada di sini Pak? Kalau dokter nggak ada, bidan. Kalau di sini itu gendalanya, kalau air jauh, turut. Karena transportasi cepat belum ada di sini. Jadi naik kapal nelayan. Oh jadi berarti kalau misalkan warga mau berobat segala macam, memang harus keluar pulau Pak ya? Iya betul. Soekarni berharap keluarganya bisa memanfaatkan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TPRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton.